Terima kasih Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 12.05 Pelatih Roberto Carlos Mario Gomez Mengungkapkan kehadiran pemain-pemain utama Mau Bandung dapat menjadi modal positif Untuk menghadapi mutiara hitam Kami tahu besok adalah pertandingan yang sangat penting Persibura salah satu tim tangguh Tapi kami besok bisa memainkan seluruh pemain Dan kami sangat siap untuk pertandingan ini Kata Gomez Jumat 11.05 Persib dapat menurunkan tiga pemain yang absen kalah Dikalahkan Madura United Pekan lalu Yakni Ezecelo M Doa Sel, Separdi, Nasir, dan Febri Hariyadi Menurut Gomez Keberadaan tiga pemain itu sejalan dengan target Persib Yang ingin mengamankan angka Penuh di Stadion GBLA Febri Hariyadi akan kembali membela Persib Setelah absen di laga menghadapi Madura United Antara foto Raisen Al-Farisi Kami tahu mereka mempunyai pertahanan yang solid Lini depan mereka juga berbahaya Ini akan menjadi pertandingan yang sengit Tapi kami sangat yakin karena suasana pemain sangat baik Untuk pelatih asal Argentina itu bermain di kandang Gomez juga mengharapkan dukungan penuh dari Boboto Pelatih asal Argentina berharap Boboto akan memenuhi Stadion besok Dalam statistik pertemuan sejak final 2014 Tim Pangeran Biru punya rekor bagus saat menghadapi Persib Pura Pada final Liga Super Indonesia 2014 Persib menang 5-3 lewat babak adu penalti setelah bermain imbang 2-2 Di Indonesia Soek Aser Championship A Persib menang di kandang dan kandang dengan skor 2-0 Sedangkan musim lalu Atap dan kawan-kawan menang 1-0 di Bandung Di Bank 0-0 di Jayapura Namun Bobis tidak ingin menjadikan statistik pertemuan sebagai patokan Karena ketua tak tim selalu berubah dari musim ke musim Setiap pertandingan pasti berbeda Musim lalu mungkin kami menang Tapi itu masa lalu Mungkin besok mereka berbeda Dan yang terpenting adalah persiapan kita untuk pertandingan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!